Berikut ini merupakan update kelasmen BRI Liga satu hari ini, Sabtu tanggal 5 Oktober 2024. Di peringkat 18 ada PSS Sleman dengan perolehan 2 poin. Di peringkat 17 ada Madura United dengan perolehan 3 poin. Di peringkat 16 ada Semen Padang dengan perolehan 4 poin. Di peringkat 15 ada Persis Solo dengan perolehan 4 poin. Di peringkat 14 ada PSS Semarang dengan perolehan 7 poin. Di peringkat 13 ada Barikoputra dengan perolehan 8 poin. Di peringkat 13 ada Barikoputra dengan perolehan 8 poin. Di peringkat 11 ada Malut United dengan perolehan 9 poin. Di peringkat 10 ada Arema FC dengan perolehan 9 poin. Di peringkat 9 ada PSS Sleman dengan perolehan 9 poin. Di peringkat 8 ada Persis Jataka dengan perolehan 9 poin. Di peringkat 7 ada Persis Kediri dengan perolehan 9 poin. Di peringkat 6 ada Persis Kediri dengan perolehan 9 poin. Di peringkat 5 ada PSS Makassar dengan perolehan 12 poin. Di peringkat 4 ada Persis Bandung dengan perolehan 13 poin. Di peringkat 3 ada Bali United dengan perolehan 14 poin. Di peringkat 2 ada Borneo FC Samarinda dengan perolehan 15 poin. Dan di peringkat pertama kelas main sementara DRI Liga 1 Indonesia ada Persebaya Surabaya dengan perolehan 17 poin. Itulah update kelas main sementara DRI Liga 1 hari ini. Dukung channel ini agar tidak ketinggalan informasi berita olahraga terbaru lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!